Nih ya, langsung aja, ini laptop keluaran baru loh, sudah punya prosesor 16 CPU, RTX on, layar IPS 144Hz 16 inch, RAM 2 channel bawaan, kurang apa lagi? Harga? Hello and welcome everyone, balik lagi bersama gue Iqbal, berbagi tips dan trik menarik seputar dunia teknologi informasi setiap hari, let's go! Pada video kita kali ini, gue kedatangan lagi laptop nih ya dari AMD, sekaligus ngenalin line up terbaru dari laptop gamingnya HP, bukan HP Pavilion atau HP Omen yang lebih dulu kita kenal, inilah HP Victus 16. Dimulai dari desain, warna laptopnya kalem, dengan nama performance blue, sedang opsi lainnya ada warna mica silver dan keramik white. Punya bahan polimer, bukan metal, finishingnya oke, gak berbekas sidik jari. Punya logo huruf V dan tulisan Victus kecil di bawah nambah kesan elegan, tapi sekaligus misterius, mungkin orang akan bertanya, ini laptop merek apa? Detail-detail kecil di sini, nambah kesan industrial look, sekaligus negasin bahwa ini laptop keluaran HP. Hintnya kokoh, bikin pede bisa dibuka sama satu tangan aja, pada area keyboard jadi point plus buat saya pribadi. Ini keyboard, feel ngetiknya enak sekali untuk ukuran laptop gaming. Nulis script video ini contohnya, gue suka sama font tegas pada laptop ini, minus RGB blink-blink aja buat yang suka kesan laptop gaming gahar. Ada dedicated tombol Omen Gaming Hub di sini, yang nanti kita ulas lebih detail. Untuk yang pertama pake laptop ini, mungkin akan kesusahan nyari tombol power yang nyempil di antara F12 dan D-LED ini. Oh ya, ukuran keyboardnya full size ya. Di bagian bawah ada area touchpad yang punya ukuran sangat besar. Gestur multi-touch enak banget, jadi point plus lagi pokoknya, area ini mantap HP. Beralih ke bagian samping, ada port charging di sini, LAN port HDMI 2.1, 1 super speed USB type E 5 Gbps, dan 1 super speed USB type C 5 Gbps, sudah support DP 1.4. Keduanya ada fitur HP slip and charge untuk gadget. Lalu ada headphone, microphone combo, dan card reader. Sebelahnya ada 2 super speed USB type E. Sekedar informasi, berat laptop ini ada di 2,46 kg aja ya. Beralih ke bagian layar, ini bagian nilai jual menarik karena bukan layar 15,6 inch standar yang dikasih HP, melainkan layar 16,1 inch full HD bezel tipis, sudah IPS, dan punya refresh rate 144Hz, serta kecerahan 300 nits. Oke, jadi ini dia hasil dari si webcamnya ya, yang HP sebut ini wide angle, dan ternyata benar ya tuh, lebih lebar. Dan ini untuk hasil suaranya juga disetting di My Voice, di BNO audio controlnya ya. Kalau kita klik yang multiple voice, tuh, yang lainnya dikengeran. Lanjut ke bagian inti mengenai spek yang dibawa SP Victus 16 E0094AX. Sebut saja, Ryzen 7 5800H, RTX 3050, RAM 16GB, dual channel yang masing-masing berjalan di 3200MHz, dan SSD NVMe 1TB. Walau ini bukan versi resmi retail yang dijual di Indonesia ya, sedang untuk versi retail, kodenamenya adalah HP Victus 16 E0084AX. Punya spek yang jauh lebih menarik dengan RTX 3060 6GB, walau SSD-nya standar ya, di 512GB. Link pembelian langsung dari AMD Official Store di bawah ya. Buruan, mumpung lagi diskon dari 20 jutaan, jadi cuma 17 jutaan aja. Ya, gokil ya. Terakhir gue cek sih segitu. Oke, lebih dalam ke Ryzen 7 5800H dengan 8 cores dan SMT aktif di 16 threads. Base clock di 3,2 GHz dan boost clock up to 4,4 GHz. TDP 45W. Dengan grafik bawaan AMD Radeon Graphics yang punya frekuensi 2000MHz. Menawarkan skor Sinebench R15 dengan single core kencang di 221 poin, dan multi core di 1973 poin. Berbicara soal performa render, prosesor ini melahap render BMW di Blender dengan waktu 3 menit 36 detik saja. Dan saat dibantu render oleh GPU sang RTX 3050, jadi cuma butuh waktu render 48 detik saja. 3D desainer, arsitek, animator juga ya harus melirik nih kemampuan laptop ini. Sedang di sektor grafis dengan RTX 3050 4GB GDDR6 dengan 2048 CUDA cores, menawarkan hasil benchmark Time Spy untuk tolak ukur performa GPU dalam menjalankan game-game kekinian DirectX 12. GPU ini baru unjuk kebolehan dalam menjalankan benchmark Firestrike lancar sebagai tolak ukur dalam memainkan game-game DirectX 11. Sebelum masuk ke bagian klimaks, kita wajib kenalan dulu nih sama fitur Omen Gaming Hub di laptop ini. Langsung aja tekan tombol dedicated sebelah sini. Walau bukan seri Omen kelas atas, laptop ini patut disyukuri masih bisa menjajah fitur Omen Gaming Hub. Yang pada menu Home seperti ini ya, lalu ada menu My Games yang otomatis menampilkan library game yang sudah kita install. Ada Oasis Live sebagai fitur live streaming bawaan HP. Live Studio yang sayangnya tidak bisa dipakai karena ini laptop belum RGB. Lalu ada Gallery, tempat download wallpaper official HP Gaming kayak Omen, Victus juga ada. Optimizer yang dapat kita gunakan sebagai alat booster saat main game yang bakal ngedisable auto-update Windows. Windows Hotkey dinotaktifkan dan mengosongkan memori RAM otomatis. Terakhir ada Victus Laptop yang di tab awalnya menampilkan data dari CPU utility. GPU, RAM, Storage, Network dan yang paling penting tab Performance Control. Yang terdapat user skenario untuk kita ambil Quiet, Default atau mode High Performance dan Fan Control untuk mengatur kecepatan kipas. Langsung ke tes gaming. Game yang pertama kita mainkan adalah Letoville 5 dengan High Setting Gare X12 dan RTX On tentunya. Ini game cantik banget kelihatannya di layar dengan fitur iTracing aktif berikut performa gamingnya. Lalu ada game Forza Horizon 5, settingan High dengan Ray Tracing Medium berikut aksi kebut-kebutannya. Lalu ada game God of War dengan High setting dan DLSS 2.0 kita setting balance. Enjoy the show. Lanjut ada game GTA 5 dengan Dark X11 yang jalan super mulus di atas 110an fps loh. Padahal udah kita setting hampir mentok. Mantap. Lanjut kita benchmark game Far Cry 6 yang sayangnya cuma sampai medium setting aja untuk dapat mempertahankan frame rate yang cukup nyaman. Dan game Cyberpunk 2077 dengan medium setting Ray Tracing On dibantu dengan DLSS di Ultra Performance untuk mendapatkan fps yang nyaman. Saya sendiri sih selalu penasaran ya dengan performa iGPU bawaan prosesor Ryzen dari setiap generasinya. Oleh karenanya sekarang kita boot ke Linux Batocera yang kita setting VGA discrete disable dan kita full menggunakan VGA AMD Radeon Graphics bawaan prosesornya. Sekalian nih ya kita tampung data kalau-kalau ada kemungkinan ke depannya kita dikasih kesempatan untuk uji performa laptop dengan Ryzen 6000 series yang di dalamnya nih ya sudah ada GPU yang sangat diunggulkan gitu ya untuk iGPU. Yakni si Radeon 680M. Mudah-mudahan ya. Jadi berikut uji performa iGPU dari Ryzen 7 5800H. Cek hidot. Memang ya AMD sangat terbukti keandalan dalam APU-nya. VGA bawaannya aja sanggup jalanin emulator macam PS2 sampai PS3 lancar sampai jalanin Switch juga oke. Selain gaming kita uji juga laptopnya dalam melahat editing video di Adobe Premiere Pro yang hasilnya kalian bisa langsung tonton video ini nih ya yang kita edit dan kita render menggunakan laptop ini. Berbicara soal pengalaman selama menggunakan laptop ini tentunya semua aplikasi terasa lancar berkat 16 CPU kencang sekaligus didongkrak dengan SSD NVMe segini cepat. RAM bawaannya dual channel memory mantap tinggal pake aja. Identic OIM lumayan cepat di 3200MHz. Dan terakhir surprisingly battery life di laptop segini gahar mampu bertahan 7 jaman dengan spek 70Wh di dalamnya. Opsi upgrade laptop ini ada di SSD PCIe Gen 3 sebelah sini dan RAM 2 slotnya bisa diganti dan di upgrade. Soal audio-audio laptop ini yang punya spek B&O sudah kalian dengar lah ya pada saat sesi gaming tadi. Lalu apalagi ya ya kelemahannya laptop ini belum punya biometrik login sama sekali. Kayak fingerprint ataupun Windows Hello ya yang ada di kamera yang ada di webcam itu sayangnya belum ada. Padahal ini laptop laptop modern gitu ya sayang aja kalau kita harus ngetik-ngetik password terus-menerus. Dan tolong ya HP sertakan tombol dedicated untuk pengaturan kecepatan kipasnya. Biar nggak bolak-balik buka Omen Gaming Hub cuma untuk ngatur kipas. Oh ya satu lagi cooling performance-nya sih oke. Kalau saat sesi gaming tadi kita set ke maksimal ya lumayan kedengaran juga. Adapter charger bawaan 200Wnya membulat seperti ini. Segitu aja review kita soal HP Victus 16 laptop gaming terbaru dari HP. Terima kasih kepada IMD Indonesia yang sudah kirim unitnya untuk kita uji produk ini selama 2 minggu ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini apabila belum. I am Putra and see ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.